Pemirsa PDI Perjuangan memastikan tidak ada nama Harun Masiku dalam pergantian antar waktu anggota DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ditemui di selah-selah Rakernas di Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan PDIP hanya mengganti dua anggota DPR yang sebelumnya ditunjuk Presiden sebagai Menteri. Yakni Yasuna Lawli yang ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju. Puan menegaskan proses pergantian antar waktu tersebut sudah melalui mekanisme partai dan disetujui partai politik serta kabin. Sementara terkait keberadaan Harun Masiku yang diminta menyerahkan diri terkait kasus juga suap, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Pertama saya harus sampaikan adalah untuk Ketua DPR atau Pimpinan DPR surat-surat terkait dengan PAW adalah surat yang terkait dengan pergantian antar waktu atas orang yang kemudian sudah dilantik namun kemudian mempunyai penunggasan lain dari partainya. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam surat masuk terkait dengan hal tersebut itu bukan menunang dari pimpinan DPR melainkan itu masuk ke rantai partai politik. Pak, ya kita bilang sebetulnya sampai saat ini dari fraksi PDI Perjuangan hanya mengajukan dua berkas PAW, Pak pengganti Pak Juliari Batubaran dan juga Pak Yasaralongi, betulnya? Iya, betul. Betul. Itu karena beliau berdua itu dari PDI Perjuangan kemudian ditugaskan masuk dalam kabinet.